wisata kuliner halal nyos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inalhamdalilah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah ashadu ala ilaha illallah wahadahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah amal ba'dah Sabah, rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada percuba kembali kali ini bersama saya, Mr. O dalam acara wisata kuliner halal nyos Sabah, rahimani wa rahimakumullah saat ini saya berada di depan Masjid Pandawa Kota Salatiga dan enaknya saat kita sholat ya kita nguliner dulu ya Sabah, rahimani wa rahimakumullah untuk kuliner depan kita ada food court Kansai food and drink pit stop Nah, tapi Sabah muliner untuk selalu mengajarkan puji syukur kepada Allah SWT Allah yang sudah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semuanya sehingga kita sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan lancar car, 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 car jangan lupa salabat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'u, tabi'in dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat sahabat sahabat, bas, rahimani wa rahimakumullah hayo kita mencari kuliner eh, tidak usah mencari di depan kita kan ada tempat kuliner food court Kansai sahabat, bas, rahimani wa rahimakumullah nah, sudah mau kuliner nih langsung aja yuk kita kesana yuk hayo nah, sahabat, bas, rahimani wa rahimakumullah kita nyebrang dulu ya kita tunggu jalannya sampai sepi kalau sudah sepi baru kita meluncur nah sahabat, bas, ini masih rame ya jadi pelan-pelan saja yah, tambah rame sahabat, bas eh, kita nyebrang aja pelan-pelan iya pak, ongo sahabat, bas kita hari ini muliner di Kansai food court salah tiga salah tiga atau mbak ini oh iya salah tiga pak salah tiga ya kalau gitu sahabat, bas, rahimani wa rahimakumullah pesen apa pesen apa ya ini enaknya ya mau pesen apa mau enggak di sini pesen sahabat, bas, ini ya di sini ada ada berapa misa mbak ini mbak ada 3 misa ada berapa toko maksudnya oh ini berapa ada 8 toko sahabat, bas, ya jadi di sini kalau mau kuliner di sini bisa milih-milih nah ya setelah dipilih pesen satu aja gak usah banyak-banyak ya nah ya sahabat, bas mbak saya pesen apa ini menunya pesen ini aja yang warnanya hijau ya warnanya hijau kasih S tiga ya buat saya dan buat teman-teman kameramen ya sahabat, bas kita mau cari ke belakang ya menu-menunya masih menunya apa mas travel ini oh travel ya jadi sahabat, bas travel ya yang nganter untuk muliner ya itu travel kita hari ini mau cari sate saja ya itu ada ada miahnya ada bakso ada ceker pak, amin assalamualaikum hah, mbak assalamualaikum mbak walaikum salam gimana kabarnya sihat warafiat alhamdulillah sahabat, bas ini saya ketemu istrinya pak amin teman saya asmanis lupa ya bu, 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 amin nah hari ini sahabat, bas saya mau pesan ini makanan yang kambing-kambing ya karena bu, amin ini adalah ahli masak kambing-kambing bu, ya insya Allah ini ada sate kambing terus ini kenapa bu tongseng ya gambarnya tengkleng oh, tengkleng kalau ini iwak banyu nah saya pesan ini apa ya sahabat, bas ya ada kecok juga bu ya ya sahabat, bas biar lengkap pesan ini aja mbak sate satu kecok satu karu tengkleng satu iwak banyu tengkleng satu iya satu-satu aja nanti buat saya dan kru cukup tiga orang ya ya sahabat, bas rahimah 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 Allah biar tidak biar semuanya kena ya saya juga mau pesan yang sebelah sini ya assalamualaikum bu ini menunya nopomawan wah menunya bermacam jimsum jimsum itu apa bu jimsum kayak semacam ya somai oh somai kayak apa bu nah sahabat luas kita mau pesan ini yang aneh-aneh kayak apa bu oh ya di so-bitu kayak somai ini satu kopi cepat oh jimsum ada dimsum ada dimsum udang ya ada dimsum hijau dimsum ranjau nah ini aja pesan dimsum apa dimsum dimsum udang ya udang satu aja oh iya ya sahabat bas biar semuanya rata ya karena disini tuh ada 1,2,3,4 ada 8 apa 8 tempat 8 warung ya 8 warung makan disini juga pesan nih dong ini menunya ada namanya seten laras rosso mbak ya seten laras rosso ini jual mie ayam mie ayam bakso mie ayam ceker mie ayam pangsit bakso mie lah mie ayam bakso atau bakso mie apa mbak bisa kalau mie ayam dikasih bakso oh iya kalau bakso bakso mie gak pakai peti mbak ya oh gak pakai peti ya jadi ada nasi pecel nasi pecel paye dan sahabat bas bisa maju sedikit kalau pesan disini kan menu nya ini udah terdaftar nih dan harganya juga ada jadi kita yang datang kesini gak usah khawatir-khawatir bisa memprediksi antara isi dompet dan yang akan kita pesen tidak usah apa resah ketika makan wah jangan-jangan nanti uangnya gak cukup kalau gak cukup gimana pesan hutang tinggal hp tinggal sepatu saya pesen ini aja yang spesial mie ayam ceker nah mie ayam ceker sahabat bas ya jadi ini pesannya banyak sekali nih ada pesan apa sate dan gecok ya pesan sate karena memang disini spesialis sate pesan gecok ya memang ini gecok ini adalah salah satu makanan yang yang khas juga di salah tiga karena tidak di semua kota ada menu atau menjual makanan yang berupa gecok ya what is the meaning of gecok ya nanti kita nah sahabat bas jadi kan saya food court ini yang setan kandil haji ini banyak sekali promonya jadi kalau sahabat bas main kesini bisa anda makan dengan gratis nah syaratnya gimana gratis oh oh disitu gak ada tulisannya gratis ya kalau gratis anda bawa teman temannya suruh bayar kan gratis jadinya nah kalau mau diskon ini senin makan besar diskon 25 persen makan besar itu makan nasi apa makan apa mbak yang dimakan wajan oh wajan oh ya sahabat bas ya jadi makan besar itu ya makan makan nasi dan lauknya kalau selasa makan besar diskon 20 persen wah berarti nanti saya diskon 20 persen nih sahabat bas ya kan ini hari selasa ini ya kemudian rabuk pesan lauk diskon nasi putih ya satu ceting untuk kamis beli senilai 100 ribu gratis sate ayam satu porsi dan juga kamis apa diskon untuk buka puasa yang puasa yang puasa senin kamis diskon 50 persen harus dimakan disini jadi bagi sahabat bas yang mungkin tinggal di pondok pesantren kan biasanya kemis itu kan pada puasa kesini semua diskon 50 persen kemudian jumat diskon 10 persen sabtu makan besar free es krim masya Allah ya seember embernya kecil nah kemudian hari ahad atau hari minggu makan besar free satu macam snack nah bagi sahabat yang penasaran langsung aja datang ke kan saifut di stand kandel haji nah depan majid pendowo menunya ada sate gule tongseng gecok tengkleng dan gadu gadu juga ada oh ternyata sabat bas disini ada berbagai macam jus jus ya disini ada jus air putih oh keliru ini minuman air putih bukan jus air putih ya ada air putih air tawar jusnya ini jus poka jus mangga dan jus-jus buah yang lainnya ya nah sabat bas beberapa pesanan saya sudah datang diantaranya adalah tai tea ini namanya ini namanya tai tea apa mbak green tai tea apa green tea aja tai tea green tea anggel temen ini wong jowong ngomong ke omben-ombenan sekondi nah tai tea green tea sahabat bas ya nah kalau yang ini namanya dimsum atau dimsum wah dimsum ini adalah sejenis makanan seperti xiaomi tapi dibungkus bungkus dengan ini bungkusnya apa ya bu ya gandum hah gandum ya nah bungkusnya pakai apa ibu dimsum ini bungkusnya apa ini bungkus dimsumnya ini hah gandum dalamnya oh sahabat bas inilah namanya dimsum ya dimsum itu apa bakso daging yang dibungkus dengan gandum ya nah dan sahabat bas ini ya kalau kita membeli dimsum di kansai food court akan bonus caos ya bu ya dan sambel nah nah masya Allah ya alhamdulillah ini sahabat bas wah masya Allah pesanannya kesini juga mbak kesini juga masya Allah ini pesanannya banyak sekali ya sahabat bas ini namanya dimsum ini namanya sate sate kandil mbak namanya mbak ya haji kandil apa kandil haji kandil haji jadi bukan apa namanya yang haji itu nama pak kandil apa gimana oh karena buka sate kandil bisa naik haji sahabat bas ya mohon doanya sahabat bas mudah-mudahan dengan makan sate kandil saya bisa naik haji amin yang jualan bisa naik haji ya nah kan sudah naik haji yang jualan oh bapaknya oh berarti ini yang kandil ini ngelanjutin bapaknya dulu sekarang yang ngelanjutin anaknya ya ya mudah-mudahan ya yang beli disini bisa naik haji ya bareng-bareng sama saya nah kalau ini namanya adalah gecok nah bisa mendekat mas wayu gecoknya ya ini ya tampilan dari gecok dan kepala kambing ya nah baik sahabat bas karena pesanannya udah semua mas wayu ya tadi oh tinggal satu ceker tadi nah ya sahabat bas ini saya mau ngicip ngicip ya mau ngicip ngicip ini gak boleh dihabiskan semua nih biasakan nanti krunya wah makannya bareng-bareng saya cuma ngicip aja sahabat bas kita akan coba icipi dulu pertama sebelum makan kita minum dulu ya nah namanya green tea ya ini ini bisa didapatkan di kansai food court yaitu leaves fresh thai tea and drink ada instagramnya leaves thai tea nah kita coba dulu ya dingin ini seger nah bismillah wah diaduk dulu biar esnya campur ya sahabat bas jangan lupa baca bismillah bismillah masya Allah yes betul-betul adem ya pakai es namanya tehnya ini gurih-gurih gurih-gurih manis nah sahabat bas kita langsung aja sekarang ini ya ke dimsum wah ini dimsumnya tapi gak dibawain pisau pisau aja pakai sendok bismillah nah nah ya sahabat bas ya ini adalah dimsum yaitu bakso daging masya Allah menyusul berikutnya yaitu nah beli miayam bonus sambal ya jangan lupa mbak bakul dipoto ya kalau mau buat ceprek-ceprek status nah ini dimsum jadi dalamnya itu adalah bakso dibungkus pakai tepung ya bukan dibungkus pakai godong cara makannya dicelupin ya diputer nah habis itu ditiriskan sebentar biar tidak nyelepret nyelepret ya baca bismillah habis itu dimakan bismillah masya Allah kuris kuramak nyus ini mbak ini nyos kuramak nyus bener ini insya Allah insya Allah bakso nya gulis sekali sahabat bas ya tepungnya juga lembut jadi pengen lagi nih coba lagi ya bismillah sahabat bas jangan lupa dicerupin di sambal diputer-puter ya sahabat bas diputer-puter sekarang kita pindah ke menu berikutnya yaitu saya akan mereview MCTV sate kandil haji dengan jual sate kandil bisa naik haji ini satenya besar-besar ini sate kambing seperti biasa pelengkapnya sate ada bawang bawang merah dicacah cabai tomat kubis dan ini apa namanya lupa nih oh mas ini keneng ya salah salat nah ya kemudian disiram kecap dan ditaburi dengan merica merica utuh nah ini ya satenya ah masya Allah ya penampilannya sangat menarik kita coba bismillah sahabat bas bismillah bismillah masuk loh satenya gurih satenya gurih sahabat bas ya enak ya kita coba sekarang sate yang kita kasih cabe nah sate sate itu biar enak kasih cabai dan bawang ya harus harus ini ya sahabat bas ya nah ini sate dan cabai nah cabainya dua aja biar rasa pedas bismillah 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 masya Allah nyos nyos ini hmm makan sate dikasih cabai dan bawang merah menjadi lebih enak karena rasanya lebih nyos ya rasanya lebih nyos lebih mantap ya bismillah ya fresh pedas sabat res ya bismillah kita minum dulu ya baik sahabat bas ya rahim wa rahim wa rahim wa kum Allah kita pindah ke ini apa ini ini yang disebut dengan gecok musnya menandang ya gecoknya bismillah hmm empuk gecoknya rasanya masuk sampai ke dalam masya Allah nyos sahabat bas bener mantep ini tadi gecoknya kepala apa kaki bu kepala oh ini tadi kepala dan kaki dicampur nah ini saya ketemu nih dengan yang namanya kaki nah ini kaki nih kelihatan nih seterusnya nih kaki jadi kaki kambing yang dibakar ya dibuang bulunya kemudian dimasak dengan bumbu gecok bumbu gecok itu cederungnya adalah pedas dan anget karena pakai merica ya tapi bukan rica-rica ya sahabat bas nih ya bismillah hmm masuk apa bas ini kalau menurut saya kuahnya terlalu banyak nih kuahnya kurang sedikit ya saya kurang kental bismillah oh kurih 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 nah sahabat bas ya bismillah kuahnya gurih sehingga pedasnya hilang hmm baik sahabat bas rahimah wa rahimah kita pindah ke menu yang ketiga wah masya Allah ini namanya ceker noodle nah ceker noodle nah ceker noodle wah cuah kari gede-gede ini cakar ayam apa cakar gajah ya ya menurut saya cakar ayam ya ya asya Allah sekir ya kalau mi ayam pada umumnya kan mi ayam ini kasih ayam ini mi ayam kasih ceker ya sayurnya banyak juga sawi ya seperti mi ayam yang lain yang membedakan adalah rasanya terkadari itu langsung aja kita icipi ya makanan itu apapun penampakannya ya warnanya mau bentuknya yang penting adalah rasanya yang kedua teksturnya ya kita coba sahabat bas ya bismillah hmm masya Allah ini kurih mi ayamnya bener kurih-kurih enak ini ya cakarnya gede-gede sahabat bas ya mi ayamnya itu yang buat penggurih ini apa mbak kunir ya apa ini ini kunir ya bumbu mi ayamnya ini apa air bawang air bawang ikan ikan minyak asin minyak apa asin minyak asin ya jadi sahabat bas ini apa gurihnya itu sangat dominan sekali dan cakarnya ini gede-gede ini cakar ayam mau cakar gajah mbak dan ini empuk wah iya tulangnya tulang belulang nah sahabat bas ya wah ini saya kalau pakai cendok kiku pegang aja sahabat bas ya bismillah kita coba cakarnya ini empuk sekali kayaknya bismillah hmm cakarnya empuk sahabat bas empuk dan gurih oh makan di sini bismillah sahabat bas nah ini kesempatan saya ini apa namanya makan cakar ya sahabat bas kita coba sekarang kombin daging ayamnya seperti apa ya tadi kan saya coba minyak saja saya akan coba daging ayamnya sahabat bas ya hmm wah dagingnya tenggelam tadi saya balik soalnya wah dagingnya banyak sekali sahabat bas ya daging dan sawinya juga banyak sahabat bas ya bismillah hmm enak enak sahabat bas gurih 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 sakinya empuk masya Allah ya sampai keringeten hmm ini sahabat bas kita itu pesen banyak ini bukan untuk pamer-pameran bukan untuk mubadir tapi untuk meratakan ya biar semuanya yang ada di fukot ini ikut ikut apa namanya ikut ngelari sih semuanya kita jadi semuanya kita pesenin satu-satu ya dan saya tidak makan sendiri ya makan bersama teman-teman cuma ngicipnya jaman jadi yang pertama ya yang sampai